Pemirsa sekitar 50 pelukis dari berbagai daerah di Jawa Timur mengikuti Lomba Melukis Ganjar Pranowo Next Presiden 2024-2029. Melalui lomba ini, elektabilitas Ganjar Pranowo semakin dikenal masyarakat luas. Lomba Melukis Ganjar Pranowo Next Presiden 2024-2029 ini diadangkan oleh relawan berisan Ganjar Pranowo di halaman Cafe Sengon Desa Banjarbendo, Kejamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam mengekspresikan lukisan sosok yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah itu, para pelukis dibebaskan untuk memilih tempat dan bentuk lukisan di atas kanvas 60 x 80 cm yang disediakan secara gratis oleh Panitia. Jumali Ketua Panitia menjelaskan, kriteria penilaian lomba Melukis Ganjar Pranowo ini meliputi kemiripan dengan objek wajah Ganjar Pranowo, teknik dan orisinalitas, komposisi, proporsi, sense of human and focus of interest. Saya bersama dengan dekan-dekan kelelawan berisan Ganjar merumuskan bagaimana kita bisa menaikkan elektoral beliau, bagaimana kita bisa memperkenalkan beliau di masyarakat umum, di dunia di badai insan-insan seni, lukis ternyata sudah mencoba, saya umumkan, akhirnya peminannya juga lumayan banyak, ini masih saya batasi membuat teman-teman ini. Seandainya momen ini berhasil dan Pak Ganjar mendapatkan rekom untuk maju menjadi capres di 2024, Jawa akan tak menjelar lagi. Lomba Melukis ini diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur, di antaranya Sidoarjo, Surabaya, Madiun, Ponorogo, bahkan di luar Jawa Timur yakni Bali. Salah satu pelukis berharap jika Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, ada wadah untuk seniman di berbagai daerah. Karena pasca pandemi COVID-19, seniman menilai kekurangan ruang untuk mengekspresikan karyanya. Satu untuk mengembangkan bakat, melukis, sambil reuni sama teman-teman, terus ketiga, insya Allah saya mau menhukum Pak Ganjar ini siapa tahun, nanti insya Allah jadi Presiden kemudian setelah panjang. Lomba Melukis Ganjar Pranowo ini menurut rencana akan genjar digalakkan. seiring Gubernur Jawa Tengah itu menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 hingga 2029. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Khalid Madu TV, Mowartaga.